Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Apa yang menjadi KPI kami adalah bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan kredit, dalam hal ini adalah kredit komersial dan SMI. Nah kalau kita bicara kredit SMI artinya di dalamnya itu ada segmennya mulai dari mikro sampai dengan SMI besar. Kami di BCA itu memiliki target kredit yang dituntut cukup tinggi. Tahun kemarin kita itu ditargetkan double digit dan kalau kita lihat dari slide berikut ini, yang nomor satu, untuk SMI kita di posisi Desember 2023 itu bisa mencapai di 15,5 persen. Itu angka pertumbuhannya Bapak Ibu. Sementara kalau kita lihat di industri itu di 8,4 persen. Ini kalau kita lihat angka pertumbuhan 15,5 persen ini sudah boleh dibilang sudah rebounds. Sudah balik bisa kembali ke arah tahun 2019 sebelum pandemi. Karena kami waktu selama tahun 2020-2021 itu tekanannya cukup tinggi sekali sehingga kita sempat mengalami pertumbuhan minus di tahun 2020 itu. Nah ini tidak lain kenapa bisa tumbuh di angka 15,5 persen. Bisa tumbuh dua digit karena kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu kredit di SMI itu di 2021 itu masih angka di 153T. Tapi di tahun 2023 itu 171T itu artinya kita ada pertumbuhan sekitar 14 persen secara net. Nah kemudian yang menarik di sini adalah utilization rate. Ya artinya apa? Utilization rate itu adalah tingkat penggunaan baki debit kredit kita. Itu bertumbuh dari 61 persen menjadi 63 persen Bapak Ibu. Nah angka 63 persen ini kalau kita lihat di chart yang nomor dua itu dengan yang sebelah kiri 2019 itu sudah hampir kembali lagi posisinya. Jadi kalau kita lihat intinya di Desember 2023 ini pertumbuhan kredit baik terutama di sini adalah SMI. Yang SMI di sini sudah sangat bagus sekali kalau menurut apa yang kita bisa lihat di sini. Nah kalau yang nomor tiga di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini sebarannya. Sebarannya itu kita lihat kita bagi tiga area ada Jakarta, Pulau Jawa, exclude Jakarta dan di luar Pulau Jawa. Nah kalau kita lihat posisinya di Jakarta sendiri paling besar memang 39,2 persen dari 171T itu ada di Jakarta. Nah sementara kalau yang di Pulau Jawa exclude Jakarta dan yang di luar Pulau Jawa itu kalau kita lihat pertumbuhannya ya angka yang di bawahnya itu sama-sama positif 16,6 persen dan 16,7 persen. Jadi secara komposisi paling tinggi itu ada di Jakarta Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara mengenai pertumbuhan year on year itu lebih tinggi yang ada di Pulau Jawa exclude Jakarta dan di luar Pulau Jawa. Pertumbuhannya itu kurang lebih hampir similar. Nah ini kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam debitur-debitur kami yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu banyak terdiri dari pemain UMKM. Memang di sini pemain UMKM-nya yang kelas menengah. Kelas menengah, kelas kecil ada gak? Ada, tapi secara porsi itu kelas menengah lebih banyak daripada kelas kecil. Nah hal inilah yang membuat tingkat pertumbuhan kredit SMI di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu sedikit lebih besar daripada yang di Jakarta. Nah ini tidak terlepas daripada program Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama adalah debiturnya siapa, ternyata banyak pemain UMKM yang memenuhi kredit SMI kita. Yang kedua itu adalah dari sisi program. Kita punya program-program yang bisa mendukung pemain UMKM kita untuk bisa naik kelas. Nah apa saja program-program yang kami miliki? Nah Bapak Ibu bisa lihat di video yang akan ditayangkan berikut ini. Kalau usaha, modal skill aja gak cukup. Paling lengkap, paling lengkap, paling lengkap, terlengkap, terlengkap, terlengkap. Modal heboh aja yang gak cukup. Pak, yakin ini muat? Muat, muat, yakin sih. Modal yakin. Yakin cukup. Saatnya, lengkapi modal dan kembangkan usahamu dengan solusi pinjaman BCA. Yang punya beragam jenis kredit usaha. Ini ada kredit multiguna usaha. Sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Gunanya adalah aktifat tetap. Kemudian yang ketiga itu adalah kredit tempat usaha untuk gudang, kantor, dan juga ruko atau rukan. Ini untuk kelas UMKM yang lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu menariknya adalah selama 2021-2022 kita sama-sama tahu e-commerce tunggu demikian pesat. Nah apa yang terjadi? Kredit tempat usaha atau KTU tadi itu portofolionya tunggunya juga cukup signifikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain UMKM itu butuh gudang. Nah menariknya, kalau yang masih levelnya gak terlalu tinggi gitu ya. Entah bagaimana itu mereka tuh bisa kayak kongsi gitu ya. Patungan ambil satu gudang. Saya gak tahu itu bagaimana mekanismenya tapi itu yang terjadi. Jadi dalam satu kelompok usaha itu mereka mengajukan pembelian satu gudang. Ya untuk menaruh stok yang mereka jual di e-commerce tersebut. Nah ini adalah beberapa produk atau program yang bisa kami berikan untuk para pelaku UMKM. Nah berikutnya kalau kita lihat di sini adalah apa yang menjadi pilar bagi kami untuk mendukung kelangsungan UMKM di Indonesia ini. Nah yang tadi yang pertama adalah pembiayaan. Tadi kita sudah sama-sama lihat di situ ada KMU, ada KTU, ada KUR dan satu lagi terkait dengan yang ISG. Nanti kita akan lihat yang khusus terkait dengan ISG itu. Kemudian yang kedua adalah transaksi. Nah kita tahu Bapak Ibu pintu masuk daripada kita bisa bersentuhan, berkenalan dengan para pemain UMKM kita itu adalah melalui transaksi. Tadi waktu pemaparan online Ibu Yunita Sari dari Bank Indonesia ya, itu sudah menyampaikan banyak inisiatif digital. Banyak inisiatif digital yang ditawarkan kepada UMKM. Salah satunya tadi yang saya sempat dengar adalah KRIS. KRIS itu pertumbuhannya luar biasa. Kalau tadi disampaikan Ibu Yunita, tumbuh sangat signifikan sekali. Satu tahun tadi kalau saya nggak salah dengar ada sekitar 30 triliun sekian, angka rupiah dalam satu tahun. Nanti kita akan lihat kalau di BCA seperti bagaimana. Nah intinya di sini adalah kita memiliki, ada MyBCA. MyBCA itu adalah, saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini pasti ada yang punya ya, aplikasi MyBCA ini di handphone Bapak Ibu sekalian. Dan ini dengan MyBCA ini kita bisa melakukan transaksi beragam. Kemudian merchant BCA, ini yang baru. Merchant BCA ini adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan layanan kepada para merchant kita, para pedagang kita, UMKM. Mereka bisa, pada saat mereka mendaftarkan, meregister sebagai merchant, itu mereka dapat edisi. Nah saat edisi, kalau dulu mereka harus, supaya bisa tahu reconcile transaksi per hari, itu mereka harus menunggu laporan dari sistem. Nah dengan adanya aplikasi ini, merchant BCA ini, mereka tidak perlu tunggu. Mereka bisa langsung terima buy batch. Setiap malam mereka bisa dapat angkanya berapa. Nah kemudian Chris tadi kita sudah dengar, dan di luar itu ada pembukaan rekening online. Nah ini yang menjadi pintu gerbang, pintu gerbang kita untuk masuk bagi seorang pelaku UMKM itu untuk bisa memiliki akses perbankan. Mulai dari, jadi kami mencoba untuk membuat satu rangkaian, mulai dari masuk ke bank, mendapatkan akses secara online. Jadi semuanya serba digital. Masuk digital, transaksi digital. Nanti untuk melakukan banyak aktivitas usaha, juga semuanya didukung oleh digital. Itu yang terkait transaksi. Dan satu lagi adalah pembinaan. Nah pembinaan disini nanti, Bapak Ibu bisa lihat lebih dalam. Kami memiliki ada tiga channel untuk pembinaan UMKM. Yang pertama itu adalah Bakti BCA. Tadi pagi teman rekan kami, Bakti BCA hadir mestinya ya. Cuma tidak sempat menemani kami sampai sore ini. Kemudian yang kedua ada UMKM Fest. Nah saya tidak tahu ada berapa banyak nih Bapak Ibu disini yang pernah mendengar kata-kata UMKM Fest. Ada tidak yang dengar? Ada yang pernah dengar tidak? Ada ya Bapak Ibu ya? Ini nanti kita akan lihat seperti apa itu barangnya. Terus yang ketiga adalah bangga lokal. Nah bangga lokal ada yang sudah pernah dengar belum? Pernah ya? Bangga lokal ya? Nah ini adalah channel untuk pembinaan UMKM di tempat kami. Bagaimana kita mencoba untuk melakukan, mereka mencoba melakukan edukasi, pendampingan, bahkan sampai memberikan wadah untuk mempromosikan produk-produk UMKM daripada nasabah-nasabah kami. Nah berikutnya kalau kita lihat disini adalah yang terkait dengan Go Digital Bapak Ibu. Ya tadi ada Go Digital, Go Green, dan Go Global. Nah yang Go Digital ini Bapak Ibu, ini kita lihat ya. Yang di sebelah kiri itu adalah kami mencoba untuk membuat satu ekosistem bagaimana kita melakukan transaksi itu secara, apa ya, sudah contactless. Kalau dibilang sekarang BCI itu dulu pernah ada istilah bank capek antri, itu mungkin betul ya, hampir 10 dari 10 tempat semuanya begitu. Tetapi kalau sekarang, mudah-mudahan tidak lagi. Karena apa? Karena banyak sekali, apa itu namanya, device atau peralatan, perlengkapan yang sifatnya digital, mesin ya. Kita seolah-olah dilayani oleh mesin dan kita lebih happy ya dilayani oleh mesin. Kadang apa? Lebih cepat, lebih cepat. Prosesnya tidak ribet, e-brands. Kemudian ada lagi mobile internet banking, ini sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi tadi POS dan merchant apps. Ini yang baru untuk para pemain UMKM kita dan yang berikutnya adalah terkait ATM atau CRM, cash recycle machine. Kemudian yang satu lagi adalah kontak center, dukungan kontak center. Nah yang sebelah kanan ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, transaksi mobile bank dan internet banking di kami, dalam dari 2020 sampai 2023 itu naik 2,7 kali. 2,7 kali. Dari 9,6 miliar, frekuensinya nih Bapak Ibu yang sebelah kiri atas ya, menjadi 25,6 miliar dalam satu tahun. Rupiahnya itu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat dari 14 triliun, dari 14 ribu triliun itu mencapai 24.800 triliun. Itu transaksi ya, nilai transaksinya. Dalam satu tahun tumbuh 1,8 kali. Dari 2020 sampai 2023. Nah yang menariknya disini adalah kris Bapak Ibu yang paling bawah. Itu tumbuh setahun saja 3,2 kali. Itu bukan karena, oh kris itu kami dukung kris. Ya pasti dukung ya, karena ini program pemerintah. Tetapi yang menjadi, apa ya, pelaku-pelaku UMKM kita pakai, mau pakai kris. Termasuk kita-kita sekalian yang ada di ruangan ini adalah praktisnya bertransaksi dengan kris itu. Terus serang Bapak Ibu, saya 9 dari 10 kali transaksi, mau itu untuk makan, nonton, beli bensin, bayar, apapun. Itu pakai kris. Jadi kalau krisnya lagi bermasalah, saya agak bingung. Karena yang tadinya saya bayar pakai kartu ATM, sekarang udah enggak, jarang sekali saya menggunakan kartu ATM. Apalagi datang ke mesin ATM ambil tarik uang. Bapak Ibu masih ada yang sering ke ATM tarik uang enggak? Kalau saya sih udah enggak tuh. Udah jarang sekali. Mungkin sebulan sekali saya tarik. Bener, saya enggak bohong ini. Tapi kalau yang kris itu udah menjadi, udah nempel ke dalam transaksi sehari-hari saya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti semua mengalami hal seperti ini. Maka tidak heran kalau transaksi kris ini 3,2 kali year on year bisa bertumbuh. 300% loh itu bertumbuh ya dalam setahun. Bandingkan dengan tadi mobile dan internet banking. Yang dalam waktu 4 tahun aja itu baru tumbuh 2,7 kali. Masih kalah ya dibandingkan kris. Ini kris barang baru tapi disupport habis sama pemerintah. Pemerintah sangat mendukung ekosistemnya. Sehingga kris ini bisa menjadi pintu masuk buat UMKM-UMKM kita. Jadi sekarang Bapak Ibu, ini kita sedikit buka rahasia ya. Kalau ada UMKM yang mau masuk di BCA itu sederhana. Syarat pertamanya apa? Selain buka rekening udah pasti ya. Nomor dua perlu ada kris. Perlu ada kris. Karena apa? Karena kita ingin mendukung pemerintah untuk go digital ini. Kalau tidak ada kris bisa gak mereka onboarding? Bisa tapi akan akibatnya apa ya. Transaksi mereka tidak akan semulus, secepat yang rekan-rekan mereka yang menggunakan kris ini. UMKM-Fest itu adalah salah satu kendaraan bagaimana kita mencoba untuk memperkenalkan kris itu kepada pemain-pemain UMKM kita. Nah, yang kedua adalah go green. Go green di sini Bapak Ibu kalau kita lihat porsinya yang atas, yang di 2023 itu ada sekitar angkanya 87T ya. 87T yang bawah itu UMKM biasa yang bukan pembiayaan hijau, yang bukan green financing itu ada 116T. Jadi kalau kita hitung porsinya itu 43% daripada kredit UMKM kami itu adalah sudah mendukung green financing. Nah, green financing ini top 3-nya apa? Ada di samping kanannya, yang di atas. Itu adalah terkait dengan sektor produksi. Itu yang 67,8 triliun. Kemudian ada transportasi ramah lingkungan, ada sekitar 5,3 triliun pembiayaannya, nilainya. Dan yang terkait dengan produk eco-efisiensi dan eco-friendly itu ada di 8 triliun. Jadi kalau kita lihat top 3 pembiayaan sektor hijau ini saja sudah memakan kontribusi 93%. Ya, total 81T dari 87T yang tadi di grafik yang di sebelah kiri tadi. Nah, yang menariknya Bapak-Ibu ada satu nyempil di kanan bawah, itu adalah pembiayaan kepada debitur UMKM wanita. Itu juga kami masukkan sebagai kelompok pembiayaan hijau atau green financing karena termasuk dalam inisiatif SDG. Nah, Bapak-Ibu lihat orangnya 44 ribu, debiturnya 44 ribu, tapi rupiahnya ada yang bisa tebak kira-kira berapa. Nah, ini debitur UMKM loh, pure UMKM, nilainya sekitar hampir 15 triliun, 44 ribu orang tersebut. Kalau kita bagi Bapak-Ibu ya, satu orang itu sekitar 300 juta. Ini orang yang ngambil kredit buat usaha 300 sampai 500 juta, itu pasti UMKM. Tidak mungkin dia pemain SME yang besar-besar, minjem uang sampai 500 juta, itu bukan kelasnya mereka. Tapi kalau kita lihat di sini, artinya kita turut happy, artinya kita bisa mendorong mereka-mereka ini naik kelas. Dari yang 500 juta, nanti bisa naik lagi berkembang ke angka yang lebih tinggi lagi. Go Global, Go Global itu petanya seperti ini Bapak-Ibu. Jadi singkatnya adalah ada tiga entitas. Tadi Bapak-Ibu sudah lihat ya, ada Bakti BCA, UMKM FES, dan juga Bangga Lokal. Endgame-nya itu adalah di Bangga Lokal. Bakti BCA itu embryonya. Bagaimana Bakti BCA saat ini mencoba untuk mencari desa-desa yang memiliki potensi untuk diangkat unsur pariwisatanya. Nah, ketika desa itu berhasil diangkat unsur pariwisatanya, artinya apa? Tidak hanya keindahan alam di desa itu yang dijual. Tetapi budayanya, kemudian hasil ciri khas, yang menjadi ciri khas daripada hasil desa itu, itu yang dijual. Jadi ada desa yang bisa menghasilkan khusus kopi, petani-petani kopi. Kemudian ada lagi petani-petani, eh bukan petani, pengrajin tempe, ada lagi pengrajin batik. Nah, contohnya nanti pengrajin-pengrajin ini kita angkat, kita undang mereka masuk UMKM FES. UMKM FES itu setahun sekali Bapak-Ibu. Jadi, awal pertama kali, sedikit berbagi ya, awal pertama kali kami mengadakan UMKM FES, itu kami mencoba meng-outboarding-kan, enggak banyak Bapak-Ibu, enggak banyak, hanya seribuan, seribuan ya. Tetapi dari seribuan UMKM yang bergabung, itu yang belum pernah main e-commerce, karena kita bermain sama e-commerce ya, itu ada 40 persen. Jadi bisa dibayangkan ribetnya orang atau teman-teman UMKM kita yang belum pernah menyentuh e-commerce, ketika mereka harus berjualan di e-commerce. Itu kita coba, apa ya, kita bimbing mereka. Jadi ada tim UMKM FES yang mencoba untuk memberikan kurasi sambil melakukan kayak semacam bimbingan kepada mereka, bagaimana mereka bisa berjualan secara digital, secara online. Saya sendiri enggak pernah jualan secara online, Bapak-Ibu. Kalau saya menjadi pemain salah satu teman UMKM kita yang berjualan online tadi, mungkin saya pun akan kerepotan. Nah tapi teman-teman kita itu sudah punya pengalaman melewati UMKM FES ini dengan selamat. Sehingga pada saat UMKM FES yang kedua, ketiga, dan tahun ini yang keempat, itu mereka sudah otomatis angkat tangan, saya mau ikut lagi. Nah yang ketiga itu adalah bangga lokal. Bangga lokal ini sifatnya sudah lebih premium. Ketika mereka sudah mature, usaha mereka sudah sukses, sudah berhasil di UMKM FES, mereka maka masuk ke bangga lokal. Karena bangga lokal ini minimal, omsetnya 300 miliar per tahun. Minimal ya Bapak-Ibu ya, bukan maksimal, minimal. Jadi kelasnya kalau Bapak-Ibu bilang, oh ini bukan UMKM, bisa jadi demikian. Tapi embryonya itu ada dari bakti BCA tadi. Jadi teman-teman, bakti BCA itulah yang mencoba untuk mencari, kemudian besarnya itu nanti di UMKM FES, matangnya itu nanti di bangga lokal. Nah kurang lebih seperti itu. Cara kami mencoba untuk melakukan pendekatan. Nah bakti BCA ini baru tahun kemarin Bapak-Ibu ya, terus terang kami baru belajar. Bakti BCA kami bekerja sama, kami dari tim bisnis komersial dan SMI, kami mencoba bekerja sama dengan bakti BCA melakukan dua hal Bapak-Ibu. Ini sertifikasi halal dan juga pelatihan ekspor, pelatihan ekspor. Tadi rekan kita Mbak Nur dari Pertamina juga sudah berbagi mengenai sertifikasi halal. Ibu Punto Dewi ya dari Kementerian Perdagangan juga sama. Nah dua hal ini terus terang kami baru Bapak-Ibu, jadi kami masih baby, tapi kami mencoba untuk bagaimana tahun ini akan ada lagi. Jadi kalau Bapak-Ibu bisa lihat videonya, boleh tolong ditampilkan videonya, yang sebelum ini. Ini tinggal tiga slide Bapak-Ibu. Nah ini, ini adalah saat penyerahan sertifikat halal di Lombok tadi. Ini di Lombok. Ini Bapak John Kosasi, Direktur kami. Nah menariknya waktu di Lombok itu 99% pelaku UMKMI yang hadir itu adalah wanita semua Bapak-Ibu. Ibu-Ibu, jadi yang Bapak itu, aduh bisa dihitung, itu benar nggak bohong saya. Kalau saya nggak bawa video lengkapnya ya, kalau bawa video lengkapnya Bapak-Ibu bisa lihat ini hampir semuanya wanita di situ. Kemudian yang kedua, saya cepat saja, nah ini Trade Expo. Bagaimana kita, kami mencoba untuk belajar membawa 60 pemain UMKM yang terpilih dari UMKM Vestadi untuk bisa memperkenalkan produk mereka di luar. Jadi kalau kami belajar banyak nanti ya dari Mbak Nur, dari Pertamina ya bagaimana bisa membina UMKM-UMKM mereka bisa sampai rutin mengadakan expo di luar negeri. Nah kami kelasnya belum sampai sana Bapak-Ibu. Ya kami baru belajar, nah ini ada beberapa video di sini dari debitur atau nasabah UMKM kita. Ketika mereka melakukan, mulai dari proses berlatih yang kami kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Mbak Nur, kemarin, eh tadi juga sama ya, dengan Kementerian Perdagangan ya. Dengan PPJP, betul, ternyata sama nih kita, alumni-nya ternyata ya. Ini apa namanya, yang kedua kami juga bekerja sama dengan swasta, jadi kita mencoba dua track sekaligus dengan pemerintah juga dengan swasta, melakukan pelatihan ekspor itu. Nah yang berhasil adalah yang dari pemerintah, kita bisa goal sampai mereka punya PD ya, tadinya mereka tuh gak punya PD sama sekali loh. Dari yang gak pernah kenalin produk di luar negeri sampai mereka bisa mau mencoba, itu susahnya luar biasa. Saya mengikuti training mereka selama tiga hari ya, waktu itu ada di Semarang dan di Jogja. Waduh, itu challenge-nya besar sekali. Tapi mereka punya semangat, teman-teman UMKM kita memang gak ada salah, gak salah kalau dikatakan pemerintah, masyarakat bahwa UMKM itu punya semangat baja, ternyata memang betul itu. Mereka produknya sederhana, tapi mereka mau coba. Nah kemudian yang ketiga, video yang ketiga, boleh tolong dimunculkan, yang terakhir. Ini tentang UMKM Fest ini. Nah ini ya, ini UMKM Fest. Ini terakhir di Mall Gandaria City. Nah tahun ini juga ada lagi Bapak Ibu, tapi di mall yang berbeda dan juga diadakan serentak di beberapa kota besar di Indonesia. Nah di sini yang berjualan itu banyak yang minta, banyak yang minta. Bangga lokal sendiri membernya sudah 2.100 lebih. Mereka kebanyakan mau tuh join ke sini, karena mereka benar-benar free. Jadi kami mencoba memfasilitasi mereka. Ini salah satu contohnya Brodys. Brodys ini juga jepolan alumnus Bangga lokal. Kalau ini baru di level UMKM Fest, Ibu Linda ini yang resep amat. Ini SAV & Co. Ini yang kaum wanita pasti banyak nih yang pakai produk ini. Ya, ini menurut saya sangat baik sekali ya. Setiap harinya tuh yang biasanya customer-nya mungkin sekitar 20-30. Ini setelah UMKM biasanya bisa sampai 50-60 orderan setiap harinya. Ya, ini ada beberapa testimoni dari para peserta UMKM. Nah ini yang termasuk salah satu ibu yang mengikuti Trade Expo Indonesia nih, ibu ini. Saya lupa nama beliau, tapi beliau ikut. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, masih banyak inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan bersama Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, tadi ada beberapa teman-teman, saya beruntung sekali bisa diundang, Ibu Baity bisa join di forum ini ya di UMKM Summit. Saya terus terang banyak mendapatkan ilmu dari kelima sampai enam Bapak Ibu pemateri yang sebelum saya, sebelum kami. Banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan. Ya, semoga dengan adanya forum ini, UMKM di Indonesia semakin hari semakin maju. Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.